Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan penjual obat Ivermectin dan menyegel sebuah toko di Pasar Pramuka. Obat Ivermectin dijual dengan harga Rp. 475.000 per kotak. Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyegel toko SJ dan mengamankan pemilik toko berinisial R di Pasar Pramuka Jakarta Tibur yang kedapatan menjual obat Ivermectin dengan harga jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Pembespol Yusri Yunus mengatakan pelaku menjual obat Ivermectin seharga Rp. 475.000 per kotak atau per 10 butir. Harga normal untuk distributor adalah Rp. 7.500 per tablet atau Rp. 75.000 per kotak. Yusri Yunus menambahkan tersangka R tidak ditahan lantaran ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara. Namun tersangka dijerat undang-undang tentang kekarantinaan, kesehatan, dan Polda Metro Jaya terus berpatroli agar tidak ada penimbunan obat-obatan, masker, hingga tabung oksigen di masa PPKM darurat ini. Karena kelangkaan obat ini disebabkan juga oleh panik buying yang dilakukan oleh masyarakat sendiri banyak yang langsung memesan, kemudian ada coba bermain nakal. Harga ini ditemukan sekitar Rp. 475.000 per satu kotak. Jadi kenaikannya dari Rp. 75.000 naik sampai Rp. 475.000. Bahkan ada di media-media online juga beredar sampai melebihi dari harga itu. Sekitar Rp. 700.000 pun ada. Ini masih kita lakukan penyelidikan terus.